selamat menikmati serta keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah kepada anda amin amin kawan-kawan yang saya muliakan anda pasti pernah mendengar atau kenal bahkan mungkin dengan ratu bilkis kan ratu yang kursi singasananya dipindahkan oleh nabi sulaiman itu ternyata ratu bilkis ini kawan-kawan adalah perempuan yang sangat cantik dan bening sekali menurut beberapa orang-orang yang pernah melihatnya walaupun hanya melalui kodam atau korin si ratu bilkis ini satu-satunya wanita yang pernah ada di dunia ini yang mampu membuat bangsa jin dan manusia tergila-gila kepadanya itu hanyalah ibunda sitihawa dan ratu bilkis ini ibunda sitihawa berkali-kali mendapat rayuan dari iblis lanatullah beserta beberapa anak cucu keturunannya sedangkan ratu bilkis pula mendapat berkali-kali rayuan pelet dan guna-guna dari bangsa jin dan manusia siapa itu bangsa jinnya dan siapa pula manusianya yang pertama dari golongan manusia bukanlah manusia sembarangan tetapi nabi sulaiman sendiri yang sangat jatuh cinta kepada ratu bilkis ini sedangkan dari bangsa jin ada seorang pembesar bahkan rajanya para jin yang juga hidup pada zaman nabi sulaiman tergila-gila sampai-sampai menggunakan berbagai macam ilmu pelet pengasihan dan guna-guna untuk menaklukkan ratu bilkis jika anda simak video ini sampai selesai maka saya akan buktikan kepada anda pelet dan guna-guna yang diarahkan oleh pembesar jin tadi beserta bukti konkret pula bahwa sesungguhnya nabi sulaiman alaih salam pun jatuh cinta kepada ratu bilkis ini kawan-kawan yang saya muliakan anda pasti pernah mendengar tentang ratu bilkis yang cantik dan glowing ini tetapi kakinya berbulu seperti hewan ternak jangan langsung percaya kawan-kawan karena sesungguhnya gosip ini dihembuskan semata-mata oleh pembesar jin tadi untuk melemahkan semangat nabi sulaiman mendapatkan ratu bilkis jadi mereka berdua ini antara nabi sulaiman dengan pembesar jin itu terjadilah persaingan untuk mendapatkan ratu bilkis lalu dari mana pembesar jin itu bisa menjadikan berbulunya kaki ratu bilkis itu sebagai gosip nah ketahui lah oleh anda bahwa sesungguhnya pembesar jin itu menggunakan surat an-nahal ayat 10 sebagai kekuatan pelet dan guna-guna untuk mendapatkan ratu bilkis dimana pada akhir surat an-nahal ayat 10 itu terdapat kalimat hewan ternak dari sinilah pembesar bangsa jin itu menyebarkan gosip bahwa kakinya ratu bilkis itu walaupun atasnya cantik dan bening di bagian bawahnya berbulu seperti hewan ternak ini bukti nyata bahwa pembesar jin itu menggunakan surat an-nahal ayat 10 untuk menggunagunai atau memelet ratu bilkis tujuan pelet dan guna-gunanya juga sudah lah jelas siapa yang terkena surat an-nahal ayat 10 ini maka tabiatnya akan seperti hewan ternak orang yang mewiritkan ayat tersebut artinya kan sudah jelas menjadi seperti gundi atau peliharaannya bayangkanlah kuatnya surat an-nahal ayat 10 itu jika digunakan untuk pengasihan lalu apakah nabi sulaiman percaya begitu saja dengan gosip bahwa ratu bilkis itu memang cantik bagian atasnya saja sementara kakinya berbulu seperti hewan ternak nabi sulaiman mau diakali pintar itu nabinya nah untuk membuktikan hembusan gosip pembesar jin tadi maka nabi sulaiman mengundang ratu bilkis ke istana beliau tapi sebelum ratu bilkis datang nabi sulaiman memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk membuat lantai istana beliau itu diisi air lalu dibatasi oleh kaca sehingga ketika ratu bilkis datang ke istana tersebut dia melihat ada air di lantai lalu mengangkat pakaiannya sampai ke atas betis dengan begitu nabi sulaiman bisa melihat bentuk dan rupa betisnya ratu bilkis itu apakah benar-benar seperti hewan ternak berbulu ternyata tidak sama sekali kawan-kawan bagian atas ratu bilkis itu cantik, glowing, bening bahkan bagian kakinya lebih bening, lebih cantik, lebih mulus daripada bagian atasnya nah semakin kuatlah nabi sulaiman menggunakan kekuatan dan kekuasaannya serta ketampanan yang tentunya untuk mendapatkan ratu bilkis dan akhir kisah menyatakan bahwa ratu bilkis dipersunting oleh nabi sulaiman tetapi ada yang tertinggal dalam kaji kita kali ini kekuatan daripada surat an-nahal ayat 10 itu yang dilancarkan oleh pembesar jin tadi sebagai media peletnya kepada ratu bilkis kalah bukan semata-mata karena kekuatannya yang lemah andaikan orang yang menggunakan surat an-nahal ayat 10 itu bersaing dengan nabi yusuf alaihi salam sekalipun besar kemungkinan dia akan menang dalam persaingan untuk mendapatkan perempuan kenapa begitu? karena nabi yusuf alaihi salam memang tampan tetapi tidak kaya tapi berbeda untuk nabi sulaiman tentu saja lawannya sangatlah berat selain tampan, gagah, kaya raya, punya ilmu yang luas dan tak lupa ahli berdoa tapi kalau orang-orang cecurut seperti kita ini menggunakan surat an-nahal ayat 10 itu untuk pengasihan paling-paling lawannya hanya anak jenderal atau anak presiden lah sekalian belum ada apa-apanya itu dengan kekuatan surat an-nahal ayat 10 tadi nah kalau anda mau mencoba bagi yang belum memiliki istri ya wiridkan surat an-nahal ayat 10 itu di hadapan cermin kira-kira 110 kali pada malam hari sekitar jam 11 malam besok pagi ketika sinar matahari telah terbit anda pantulkan cahaya matahari itu menggunakan cermin yang semalam dikira-kira sajalah ke arah rumah orang yang anda tuju ini cara yang pertama cara yang kedua cermin yang telah anda wiridkan surat an-nahal ayat 10 itu untuk bercermin atau berkaca ketika anda akan berangkat ke kantor atau ke tempat orang ramai ini berlaku untuk pria maupun wanita begitulah kurang lebihnya kaji kita kali ini mohon maaf karena saya berada di atas puncak jadi anginnya sangatlah kuat kawan-kawan jadi kalau audionya terganggu oleh suara angin mohon dimaafkan tapi kan bagus juga sebagai saksi bahwa kita pernah mengkaji ilmu di puncak gunung ini walau alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat minta ampun maaf jika tersilap kata tersilap lidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh